Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Apa kabar anak-anak kesekalian? Tentunya bapak harap kalian masih tetap semangat belajar di rumah Dan kalian tetap menyegak kesehatan Nah anak-anak Salah satu cara menjaga kesehatan tentunya dengan berolahraga secara rutin Nah dan juga tidak lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan Yang pertama mencuci tangan dengan sabun setelah beraktifitas Yang kedua menggunakan masker apabila keluar rumah Terus selanjutnya yaitu menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain Dan menghindari kerumunan ataupun keramaian Baik anak-anak kesekalian Sebelum memasuki materi Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Agar penyampaian bapak hari ini Dapat disimak dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua Untuk itu marilah kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Baik anak-anak kesekalian pada hari ini bapak akan menyampaikan materi yaitu Gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Nah mungkin kalian yang baru masuk jenjang sekolah dasar masih asing di telinga kalian Apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Nah sekarang bapak akan menjelaskan lebih lanjut pengertian dari ketiga gerak tersebut Yang pertama gerak dasar lokomotor Gerak lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya Artinya tubuh kita bergerak tapi berpindah tempat Contohnya adalah yang pertama jalan Tentunya kalian hampir setiap hari melakukan jalan Misalnya kalian bisa berjalan dari rumah ke sekolah Atau dari rumah kalian menuju rumah kerabat kalian Berjalan dari kelas kalian Misalnya dari kelas satu menuju ke kelas dua Nah contoh yang kedua yaitu Lari Sama seperti jalan Tapi yang membedakan adalah Kalau lari Gerak langkah kaki cepat Sedangkan jalan Gerak langkah kaki lambat Lari biasanya kalian dapat lakukan Pada saat kalian berolahraga Ataupun bermain Contoh selanjutnya yaitu Lompat Nah kalian tentunya pernah melakukan lompat Apa itu lompat? Lompat adalah bertumpu satu kaki dan mendaratnya kedua kaki Contoh selanjutnya yaitu Loncat Loncat dan lompat memiliki perbedaan Lompat Lompat yaitu Bertumpu satu kaki dan mendarat dua kaki Sedangkan loncat Bertumpu dua kaki dan mendarat sama yaitu dengan dua kaki Mungkin anak-anak di rumah ada yang bertanya Kalau memanjat Itu termasuk gerakan apa pak? Memanjat termasuk gerakan lokomotor juga Karena gerakannya berpindah tempat dari bawah ke atas Oke itu tadi Contoh gerak lokomotor yaitu gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya Selanjutnya yaitu gerak non lokomotor Gerak non lokomotor adalah gerak tubuh yang tidak berpindah tempat Artinya tubuh kita bergerak namun tetap berada di tempat Berikut contohnya adalah yaitu memutar leher Memutar leher bisa menengok ke samping kanan Menengok ke samping kiri Ataupun menengok ke bawah dan menengok ke atas Tapi tubuh tetap berada di tempat Contoh yang kedua yaitu Mengayun lengan Lengan kita ayun namun posisi tubuh kita tetap berada di tempat Contoh selanjutnya yaitu membungkukkan badan Nah membungkukkan badan ini bisa kita lakukan tapi tidak berpindah tempat Misalnya kalian mengambil sesuatu di lantai Ataupun saat melakukan sholat misalnya Yang ketiga gerak manipulatif Gerak manipulatif yaitu Salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota tubuh Dengan menggunakan objek atau alat Artinya tubuh kita bergerak Tapi menggunakan alat atau objek atau benda Misalnya bola atau yang lainnya Contohnya adalah Contohnya adalah melempar bola Biasanya melempar bola ini dilakukan pada saat bermain Atau pada saat kita berolahraga Seperti bermain kasti Ataupun bermain lempar tangkap bola Contoh selanjutnya adalah memukul bola Memukul bola dengan alat Yaitu alatnya atau objeknya bola Memukul bola itu Biasanya juga pada saat kita bermain kasti Bermain bulu tangkis Bermain tenis meja Bermain tenis Contoh selanjutnya yaitu menendang bola Kali ini objeknya adalah bola sepak Biasa dilakukan saat bermain sepak bola Kita menendang Itu termasuk gerak manipulatif Baik anak-anakku sekalian Untuk lebih jelasnya Nanti Bapak akan memperagakan Atau mempraktekan secara langsung di lapangan Tapi tentunya Setelah pesan-pesan berikut ini Baik anak-anakku sekalian Kali ini Bapak sudah berada di lapangan Bapak akan mencontohkan Gerakan lokomotor Non-lokomotor Dan gerakan manipulatif Setelah itu langsung saja Bapak akan mencontohkan Gerakan lokomotor yang pertama Yaitu jalan Itu tadi contoh jalan Nah sekarang Bapak akan mencontohkan Yaitu lari Mungkin kalian tahu Apa perbedaan lari dan jalan Lari adalah langkah kaki secara cepat Sedangkan jalan adalah langkah kaki secara lambat Itu Bapak akan mencontohkan Bagaimana gerakan Untuk lari Tadi itu lari Sekarang Contoh gerakan lokomotor berikutnya Yaitu Loncat Nah bagaimana loncat Loncat itu adalah bertumpu Dua kaki dan mendarat Dengan dua kaki juga Untuk itu Bapak akan kembali mencontohkan Bagaimana loncat Dan contoh berikutnya yaitu Lompat Lompat dan loncat itu berbeda Kalau lompat Tadi bertumpu pada Kedua kaki Dan mendarat Juga sama dua kaki Sedangkan loncat Yaitu Bertumpu pada satu kaki Dan mendarat Kedua kaki Berikut Bapak akan mencontohkan Berikutnya yaitu Gerakan dasar non-lokomotor Kali ini Bapak akan mencontohkan Gerakan dasar non-lokomotor Yang pertama Berdiri tegak Tangan di pinggang Gerakan lokomotor yang pertama Contohnya yaitu Gerakan kepala Menoleh ke kiri dan ke kanan Dan bisa juga Kepalanya Menoleh Ke atas Dan ke bawah Contoh selanjutnya yaitu Gerakan Non-lokomotor yaitu Mengayun Lengan Tetap berdiri di tempat Tegak Lalu Tangannya Kita angkat Tangan kanan ke depan Dan Tangan kiri tetap Kesamping Kita ayunkan Secara bergantian Dan bisa juga Secara bergantian Ke atas Dan ke bawah Seperti ini Tangannya bergerak Tapi tubuh kita tetap Berada di tempat Contoh selanjutnya yaitu Memukukan Badan Seperti ini Kaki agak dibuka sedikit Bukan badan Tangan lurus Untuk contoh berikutnya Yaitu Menepuk Kaki Tetap berada di tempat Tangannya tetap Lurus Di samping Seperti ini Bapak turun Kakinya ditepuk Tangannya lurus Ke depan Untuk gerakan yang ketiga Bapak akan Mencentokan gerakan Manipulatif Kali ini Bapak menggunakan Bola kasti Sebagai Objeknya Contoh yang pertama Bapak akan Mencentokan Yaitu Gerakan melempar Dan menangkap bola Baik Bapak kasti Ini Yaitu Memantulkan bola Lantai Selanjutnya Memantulkan bola Berdinding Seperti ini Gerakannya Nah Kali ini Untuk gerakan Manipulatif Contoh yang kedua Bapak akan Menggunakan Media Bola sepak Yaitu Gerakan Menendang Menendang Dengan Cara memantulkan Berdinding Itu tadi Beberapa contoh Gerakan Dari Lokomotor Non-lokomotor Dan Manipulatif Nah Untuk itu Kita israt dulu Kita ikuti Pesan-pesan Yang mau lewat Baik Baik anak-anak Sekalian Kembali lagi Bersama Bapak Di sini Tentunya Kalian tadi Sudah menyimak Video Bapak Mempraktekan Beberapa contoh Gerakan Lokomotor Non-lokomotor Dan Gerakan Manipulatif Tentunya Kalian Sudah Paham Dan sudah Bisa membedakan Beberapa contoh Dari ketiga Gerakan Tersebut Nah Sekarang Bapak akan Memberi tugas Untuk kalian Di rumah Yaitu Tugas untuk Kalian Di rumah Kalian Mempraktekan Satu Contoh Gerakan Lokomotor Satu Contoh Gerakan Non-lokomotor Dan Satu Contoh Gerakan Manipulatif Kalian Bisa Mengembangkan Gerakan Gerakan Tersebut Dan Buat Dalam Bentuk Video Lalu Kirim Secara Daring Ke Guru Penjah Case Di sekolah Kalian Masing-masing Melalui Media Sosial Baik Anak-anak Sekalian Mungkin Cukup Di sini Dulu Pembelajaran Materi Pada Hari Ini Dan Bapak Ingatkan Kembali Untuk Kalian Tetap Semangat Belajar Di rumah Tetap Menjaga Kesehatan Dengan Selalu Menati Protokol Kesehatan Seperti Mencuci Tangan Dengan Sabun Setelah Selesai Beraktifitas Menggunakan Masker Apabila Kalian Keluar Rumah Menjaga Jarak Minimal Satu Meter Dengan Orang Lain Serta Menjauhi Kerumunan Ataupun Keramaian Baiklah Anak-anak Sebelum Bapak Menutup Pembelajaran Pada hari ini Alangkah Baiknya Kita Berdoa Agar Apa yang Bapak Sampaikan Tadi Bermanfaat Bagi kita Semua Untuk Itu Berdoa Mulai Berdoa Selusol Baik Anak-anak Khusus Kalian Kita Berjumpa Lagi Pada Pembelajaran Materi Berikutnya Bapak Akhiri Dengan Ucapan Wabilahi Topik Wahidiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga